It's glowing again. It's seen it. That's where the obelisk is. Barbie could be alive. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part ini dimulai dengan diperlihatkan Junior, Rebecca, dan Sam yang baru saja menemukan sebuah terowongan misterius. Junior dan Sam langsung masuk ke dalam terowongan itu, sementara Rebecca memutuskan untuk menghubungi Barbie. Tak lama kemudian, Barbie pun sampai dan langsung menyusul Sam dan Junior. Saat menyusuri terowongan itu, Junior tidak sengaja menginjak sebuah jebakan yang menyebabkan sebuah ledakan di dalam terowongan tersebut. Alhasil, Sam dan Barbie terjebak di sisi terowongan dengan batu-batu yang menutupi jalan. Melihat hal itu, Junior pun segera keluar untuk mencari pertolongan. Junior kemudian memberitahu Rebecca serta Julia untuk memikirkan cara agar bisa menyelamatkan Barbie dan Sam. Sementara itu, ia dan Melanie akan pergi mencari Joe dan Nori. Ia berpikir bahwa Lyle mungkin saja masih berada di luar sana dan merencanakan sesuatu untuk membunuh mereka seperti Angie. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil menemukan Joe dan Nori. Saat itu, Junior menyarankan agar mereka tetap di sana dan saling menjaga satu sama lain. Namun, Melanie berkata bahwa mereka harus menemukan telur itu terlebih dahulu agar mereka bisa mendapatkan jawaban dari semua misteri. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di tengah danau untuk mencari telur. Awalnya, mereka kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan telur tersebut. Sampai akhirnya, Melanie pun menyarankan agar mereka menyatukan tangan seperti yang biasa dilakukan bersama Angie. Tak disangka, cara itu ternyata berhasil dilakukan sehingga telur itu pun naik ke permukaan danau dan kembali ke tangan mereka. Setelah itu, mereka pun membawa telur itu kembali ke rumah. Di dalam rumah, mereka mencoba melakukan ritual seperti biasa untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah menyentuh telur itu secara bersamaan, telur itu pun mengeluarkan cahaya bintang berwarna merah muda yang membentuk sebuah menara misterius. Tak disangka, menara itu ternyata merupakan menara yang ada di sebuah kota bernama Zenith. Sementara itu, Barbie dan Sam memutuskan untuk terus menyusuri terowongan tersebut sampai mereka pun menemukan sebuah jurang tak berujung. Karena sudah tidak ada jalan lagi, mereka pun akhirnya menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang sembari menunggu pertolongan. Barbie langsung menanyakan tentang apa yang terjadi di malam kematian Melanie dahulu. Sam berkata ketika mereka menemukan telur itu, Pauline tiba-tiba merasa tersiksa. Oleh sebab itulah, mereka meminta Melanie untuk membuang telur tersebut. Namun nyatanya, Melanie bersikeras ingin melindungi telur tersebut. Lyle yang tidak tega melihat kekasihnya kesakitan lantas nekat mendorong Melanie hingga tewas. Dan Sam terpaksa mengikuti rencana Lyle untuk menguburkan Melanie di sana. Di tengah obrolan itu, Barbie tidak sengaja melihat sebuah luka cakaran di pundak Sam. Hal itu pun langsung membuat Barbie marah, karena ia tahu bahwa luka cakaran itu berasal dari kuku Angie di malam kematiannya. Sam yang ketahuan lantas merasa panik saat Barbie menodongkan pistol ke arahnya. Di situasi terdesak itulah, Sam akhirnya mengakui perbuatannya pada Barbie. Ia berkata bahwa ia telah cukup menderita selama ini. Ia melakukan kejahatan itu hanya untuk membebaskan para warga dari kubah. Sam yang sudah merasa frustasi lantas memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke dalam jurang. Tak lama kemudian, Julia dan Rebecca berhasil membuat granat yang akan digunakan untuk menghancurkan penghalang di dalam terowongan. Setelah berhasil menghancurkan penghalang, Julia pun masuk ke dalam terowongan dan menemukan Barbie di sana. Julia pun menanyakan keberadaan Sam pada Barbie. Dan Barbie menjawab bahwa Sam telah melompat ke dalam jurang. Kesokan harinya, Julia dan Barbie pun pergi menemui Junior dan yang lainnya untuk memberitahukan perihal kematian Sam, sekaligus fakta bahwa Sam yang telah membunuh Angie. Junior yang mendengar hal itu pun langsung marah karena ia percaya pamannya tidak mungkin melakukan hal itu. Untuk membuat Junior percaya, Barbie berniat untuk turun ke dalam jurang dan menemukan jasad Sam sebagai bukti. Singkat cerita, Barbie pun langsung menyiapkan segala perlengkapannya untuk terjun ke dalam jurang. Julia sebenarnya tidak yakin dengan rencana Barbie karena ia tidak ingin Barbie terluka. Namun Barbie tetap bersih keras agar ia bisa mendapatkan kepercayaan Junior. Dengan peralatan lengkap, Barbie pun perlahan-lahan mulai turun ke dalam jurang. Di kedalaman 6 meter, Barbie tiba-tiba merasakan sesuatu menarik tubuhnya. Julia dan Rebecca yang berada di atas berusaha untuk membantu Barbie. Namun Barbie menyuruh mereka untuk melepaskannya karena ia tak ingin Rebecca dan Julia juga terjatuh. Alhasil Barbie pun nekat memotong tali pengamannya dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam jurang kegelapan. Julia yang melihat hal itu pun sangat sedih dan terpukul. Tadi sangka Barbie ternyata masih hidup. Entah mengapa jurang kegelapan itu ternyata terhubung dengan kota Zinit. Yang artinya bahwa Barbie sekarang sudah berada di luar kubah. Begitu pula dengan Sam yang juga melompat ke dalam jurang. Sam terlihat mendatangi sebuah rumah sakit untuk menemui Pauline. Pauline sangat terkejut melihat Sam yang berada di luar kubah. Ia pun langsung menanyakan apa yang terjadi dan tentu saja menanyakan keberadaan Junior. Sam menjawab bahwa ia bisa bebas dari kubah karena sebuah insiden. Setelah itu Pauline pun mengajak Sam ke sebuah rumah sakit jiwa untuk menjenguk Lyle. Berbeda dari Sam dan Barbie, Lyle keluar dari kubah dalam keadaan gangguan jiwa. Sementara itu Julia, Joe, dan Nori mulai menyelidiki jurang kegelapan. Julia yang tidak terima dengan kematian Barbie meminta bantuan kepada Joe dan Nori untuk membantunya. Joe kemudian mengeluarkan sebuah drone yang sudah ia modifikasi untuk melihat keadaan di dalam jurang. Di kedalaman 6 meter, drone itu tiba-tiba kehilangan kendali sinyal. Saat melihat rekaman dari drone, mereka pun terkejut melihat drone itu seperti terjatuh di sebuah taman bermain. Di waktu yang sama terlihat Barbie yang masih berjalan tak tentu arah. Seperti yang kita ketahui, Barbie merupakan seorang buronan di luar kubah. Alhasil, ia pun ditangkap oleh segerombolan orang yang menagih janji kepadanya. Beruntung dengan kecerdasannya, Barbie pun memancing orang-orang itu untuk pergi ke sebuah rumah yang ternyata merupakan rumah ayahnya. Dengan kejadian itu, ayah Barbie pun langsung menangkap orang-orang yang telah mengganggu anaknya. Ayah Barbie dikenal sebagai seseorang yang cukup berkuasa di kota Zinit. Kendati demikian, Barbie sepertinya tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Namun karena situasi yang mendesak, Barbie pun terpaksa meminta bantuan ayahnya agar ia bisa pergi ke kubah. Mengingat kubah itu dijaga dengan sangat ketat oleh petugas keamanan. Di waktu yang sama, Junior dan Melanie pun datang menyusul Joe dan yang lainnya di dalam terowongan. Di sana, Melanie masih membawa telur itu kemanapun ia pergi. Tak lama kemudian, telur itu pun tiba-tiba bersinar dan memperlihatkan gambaran kota Zinit kepada mereka. Meskipun mereka belum tahu apa maksud dari gambaran itu, namun hal itu membuat mereka yakin bahwa Barbie masih selamat. Kesokan harinya, Barbie pun menemui ayahnya untuk menanyakan perihal kubah. Untuk saat ini, ayahnya masih belum bisa mendapatkan akses untuk pergi ke dalam kubah. Alhasil, Barbie pun meminta ayahnya untuk mengirimkan email pada Joe. Barbie menitipkan kertas berisi pesan yang harus dikirim oleh ayahnya. Namun ternyata, pesan itu malah dimodifikasi oleh ayah Barbie dengan menuliskan bahwa Julia harus keluar dan membawa telurnya. Setelah menerima pesan itu, mereka pun kembali ke sekolah untuk mengirimkan pesan balasan. Namun sayangnya, sinyal lagi-lagi terputus. Singkat cerita, Barbie pun kembali ke taman bermain tempat ia terjatuh sebelumnya. Ia memutuskan untuk menunggu di sana sambil berharap Julia akan datang. Dari kejauhan, terlihatlah seorang lelaki yang seperti mengawasi Barbie dari kamera CCTV. Setelah memastikan bahwa orang yang ia lihat adalah Barbie, ia pun langsung keluar untuk membututi Barbie. Namun, Barbie yang cerdas tentu langsung mengetahui bahwa ia sedang diikuti. Lelaki itu pun langsung diintrogasi dan diketahui bernama Hunter. Ia merupakan seorang ahli komputer yang mengetahui semua hal tentang Barbie, termasuk bagaimana saat ia keluar dari kubah. Hunter pun mengatakan kepada Barbie bahwa ayahnya telah memodifikasi email yang ia kirim untuk Joe. Hal itu tentu membuat Barbie bingung. Bagaimana ayahnya tahu soal telur itu dan mengapa ayahnya sangat menginginkannya. Singkat cerita, Hunter pun menawarkan kerjasama kepada Barbie untuk membuktikan hal tersebut. Dengan bantuan Hunter, Barbie pun berhasil membuka komputer ayahnya dan memeriksa isi email yang ia kirim. Ketika melihat email untuk Joe, Barbie pun akhirnya percaya pada apa yang dikatakan oleh Hunter. Namun untuk saat ini, ia tak ingin langsung menyerang ayahnya dan memilih untuk mencari tahu terlebih dahulu. Setelah itu, ayahnya pun mengajak Barbie untuk pergi ke perusahaannya. Di sana, ayahnya menjelaskan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengatur jaringan atau sinyal di dalam dinding. Oleh sebab itulah, ia bisa mengirimkan email kepada Joe. Tak lama kemudian, mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana, Barbie sangat terkejut melihat Hunter yang ternyata bekerja untuk ayahnya. Kemudian, Hunter diperintahkan untuk mengirim email lainnya untuk Joe. Kali ini, isi emailnya akan ditulis langsung oleh Barbie agar tidak bisa dimodifikasi. Barbie menuliskan agar Julia tidak melompat ke dalam jurang dan Barbie ingin bertemu dengan Julia di dekat rumah Joe. Barbie yang merasa dibodohi oleh Hunter, akhirnya memutuskan untuk menunggunya di basement perusahaan. Barbie berpikir bahwa Hunter telah bekerja sama dengan ayahnya untuk menjebaknya. Namun, Hunter menyangkal hal itu dan berkata bahwa semua itu pure dilakukan untuk membantu Barbie. Dan ayahnya tidak tahu apapun tentang rahasia mereka. Untuk membuatnya yakin, Barbie pun meminta Hunter untuk memalsukan identitasnya agar ia bisa masuk ke dalam kawasan penjagaan kubah. Singkat cerita, Hunter pun berhasil melakukan hal itu sehingga Barbie bisa masuk ke dalam kawasan penjagaan dengan aman. Untuk bisa sampai di lokasi terdekat, Barbie pun nekat menyelinap ke bagian bawah mobil pasukan militer dan bergelantungan di sana sampai ke tempat tujuan. Di sisi lain, Sam dan Pauline terlihat bekerja sama untuk mengambil sebuah obat penelitian untuk disuntikan ke tubuh Lyle. Mereka percaya bahwa obat itu bisa mengobati Lyle dari gangguan jiwa. Dan benar saja, suntikan itu ternyata berhasil bekerja dan membuat Lyle sadar kembali. Setelah tersadar, mereka bertiga pun mulai berdiskusi mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil. Pauline meminta mereka untuk fokus agar mereka bisa menyelamatkan Junior dari kubah tersebut. Mereka memeriksa semua gambar yang menunjukkan semua rentetan peristiwa yang terjadi semenjak kubah itu muncul. Sampai di akhir gambar, mereka melihat sebuah pintu berwarna merah misterius. Mereka pun yakin bahwa pintu itu mungkin saja adalah pintu masuk untuk kembali ke dalam kubah. Kembali kepada Barbie dan Julia yang akhirnya bertemu. Di sana Barbie menuliskan bahwa di luar kubah sangatlah berbahaya dan ia meminta Julia untuk tidak melompat. Sayangnya pertemuan mereka tidak berlangsung lama karena pasukan militer berhasil menemukan Barbie dan menangkapnya. Barbie pun dibawa ke ruangan interogasi dan akhirnya disiksa. Rupanya orang-orang itu bukanlah polisi atau tentara, melainkan sebuah agen yang disewa untuk melakukan penjagaan. Setelah itu, Barbie pun dipaksa untuk mengatakan bagaimana ia bisa keluar dari dalam kubah. Selain itu, orang-orang tersebut juga meminta Barbie untuk menyuruh Julia agar keluar dari dalam kubah dan membawa telurnya. Keesokan harinya, para penjaga itu pun memutuskan untuk berjaga di sekitar rumah Julia. Hal itu membuat Jim penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia terlihat seperti memaksa Julia untuk jujur kepadanya. Namun, Julia memilih untuk tidak berkata apapun pada Jim mengingat ia tak bisa dipercaya. Setelah itu, Julia pun mengajak Joe dan yang lainnya untuk pergi ke sekolah dan melihat apakah Barbie akan mengirimkan email lainnya. Sementara itu, Junior pun pergi ke kantor polisi untuk menjaga ayahnya agar tidak mengacaukan rencana mereka. Sayangnya, di sana Junior malah diintrogasi oleh ayahnya dan terpaksa mengatakan semuanya pada ayahnya. Bahkan, Junior juga mengatakan semua hal tentang jurang dan telur kepada ayahnya. Hal itu pun membuat Jim penasaran dengan telur tersebut. Di waktu yang sama, Barbie yang masih ditahan mendapatkan kunjungan dari ayahnya. Di sana, ayahnya meminta Barbie untuk menyerah dan membiarkan Julia datang membawa telur tersebut. Karena jika tidak, maka Barbie bisa saja disiksa sampai tewas. Namun, Barbie menolak hal itu dan tidak akan menempatkan Julia dalam bahaya. Setelah keluar dari ruangan Barbie, ayahnya pun bertemu dengan kepala agen penjagaan dan memintanya untuk melakukan apapun sampai Barbie menyerah. Bahkan, ia tak keberatan jika putranya dipukul sampai babak belur. Rupanya, ayah Barbie adalah orang dibalik semua ini dan ia juga yang menyewa agen itu agar bisa mendapatkan telur yang ia cari. Setelah itu, ayah Barbie pun meminta Hunter untuk mengirimkan pesan lainnya untuk Julia. Kali ini, ayahnya mengirimkan video yang memperlihatkan dirinya sendiri. Di sana, ayah Barbie meminta Julia untuk datang membawa telur itu agar ia bisa menyelamatkan Barbie yang sedang disiksa. Hal itu pun membuat Julia bimbang karena sebelumnya Barbie sempat menuliskan bahwa di luar kubah sangatlah berbahaya. Siapa sangka Barbie yang sedang ditahan justru bisa bebas dengan mudah karena kecerdasan dan kecekatannya. Namun, Julia di sisi lain masih terus memikirkan keselamatan Barbie dan berniat untuk benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh ayah Barbie. Kecerobohan Julia itu membuat Melanie takut dan memilih untuk menyembunyikan telur itu bersama Junior. Kembali kepada Pauline dan yang lainnya yang masih mencari pintu berwarna merah. Karena sudah buntu, Pauline pun mengajak Lyle dan Sam untuk pergi ke rumah murid kepercayaannya yang ternyata adalah Hunter. Jadi selama ini, Hunter yang selalu membantu Pauline untuk mengupdate apapun seputar kubah melalui akun Hound of Diana. Tak lama kemudian, seseorang berpakaian serba hitam mendekati rumah Hunter. Tak disangka orang itu ternyata adalah Barbie. Barbie yang melihat Lyle, Sam, dan Pauline pun terkejut. Saat itu, Barbie langsung memberitahu Pauline bahwa Sam telah membunuh Angie, gadis yang sangat dicintai oleh Junior. Hal itu pun membuat Pauline kecewa kepada adiknya. Ia bahkan takut jika adiknya itu akan nekat membunuh Junior. Namun Sam berkata bahwa ia tak pernah menyakiti Junior dan sekarang ia juga telah menyesali perbuatannya. Setelah itu, Lyle pun menunjukkan gambar pintu merah kepada Barbie. Siapa sangka Barbie ternyata mengetahui letak pintu tersebut yang ternyata berada di halaman belakang rumahnya. Di waktu yang sama, Jim terlihat mendekati sisi kubah. Ia pun mencoba berkomunikasi dengan ketua penjaga di sana. Ia berjanji akan membantu mereka untuk mendapatkan telurnya dengan syarat mereka harus menyelamatkan dirinya dan Junior. Penjaga itu pun menunjukkan letak terkini telur itu agar Jim bisa mengambilnya. Namun sayangnya, telur itu sudah lebih dulu disembunyikan oleh Junior dan Melanie ke dalam ruangan bawah tanah tempat Angie dikurung dahulu. Sementara itu, Barbie dan yang lainnya pun berhasil menyelinap ke dalam area halaman belakang dan menemukan pintu yang sama persis dengan gambaran Pauline. Di balik pintu itu, mereka pun menemukan pintu lain yang mengarah masuk ke dalam terowongan. Saat mereka masuk ke dalam terowongan, satu persatu dari mereka pun melihat kabut lingkaran yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Di mana Sam melihat masa lalunya bersama Junior, kemudian Barbie melihat masa kecilnya bersama Melanie, dan Pauline melihat dirinya bersama Melanie di tempat telur itu berasal. Saat itu, Melanie berkata bahwa di sana semuanya berawal dan di sana pula semuanya akan berakhir. Setelah itu, mereka pun tiba-tiba tersadar di tengah danau. Sam, Pauline, Barbie dan Hunter akhirnya berhasil masuk ke dalam kubah, namun anehnya Lyle malah menghilang dan tidak berhasil seperti mereka. Mereka semua pun akhirnya berpencar, Barbie tentunya akan segera pergi menemui Julia, dan Pauline ingin segera bertemu dengan Junior. Part ini diakhiri dengan Pauline yang tiba di rumahnya. Namun sayangnya yang ia temukan bukanlah Junior, melainkan Jim yang tampak sangat terkejut melihat istrinya. Part 2 pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak udah nonton alur cerita kali ini, dan nantikan part yang selanjutnya ya guys. Sampai jumpa, bye!